Jadi karena memang hanya fisiknya Beliau itu masih bisa mencari Angle yang baik Untuk mengambil foto itu masih ada Selain itu untuk Menjadi foto menjadi yang sempurna itu Masih mampu Dengan batas kemampuan beliau ya tentu Masih mampu, artinya secara Secara intelektual Itu tidak Berkurang, tetapi fisik Ia berkurang Konon ibunya itu Atau orang tuanya itu Tidak begitu bahagia dulu Jika beliau lahir dengan kondisi yang tidak sempurna Tapi ini menjadi Apa ya Bahwa semua yang Dikiptakan itu Tidak ada yang sia-sia Jadi pelajaran Bagi kita secara ilmu Dan secara batin bahwa tidak ada yang Sia-sia dengan keadaan apapun Hanya kita saja yang Kurang bersyukur, kurang menerima kepada Yang maha puasa Itu kalau misalnya Kaitannya dengan fisik saja Tetapi kalau dengan Kaitannya dengan Yang Karena gangguan syarab itu Implikasinya tentu sedikit Berkurang Pak Terhadap penerimaan informasi itu Kalau yang lain normal Misalnya dijelaskan Satu dua kali itu Tidak bisa paham Untuk yang Ada gangguan dengan syarab itu Bisa jadi Tiga, lima, empat kali baru bisa paham Atau di tahap-tahap tertentu Sampai berpuluh-puluh kali Atau diulang-ulang Itu Juga kurang paham Sehingga butuh model misalnya Satu lawan satu Head to head Bahasa Fist to face Satu lawan satu Individual Tidak klasikal Agar apa? Agar Kemahamannya lebih Lebih masuk Ada yang Lain lagi? Implikasinya berbeda Implikasinya berbeda Nah Bisa jadi kemudian Dua-duanya Fisik ya berbeda Ada gangguan ya Dalamnya ya ada gangguan Jadi dua-duanya Yang mirip Saya itu yang Yang di Evaluasi Tiga ini Ada Berapa? Ada Dua puluh tiga Selebihnya ada yang di LMS Dan selebihnya Di saya belum ada Di LMS belum ada Tapi kita tunggu Sampai Yang ini barang-barang Sudah Boleh saya minta Misalnya membaca Satu Jawaban dari Salah satu Bapak Ibu sekalian Saya menunjuk Boleh Atau Mau Menunjukkan Sendiri Maksudnya Mau menjawab Sendiri Tanpa Saya tunjuk Lalu mengusulkan dirinya Untuk menjawab Monggo Tapi Yang disampaikan Ini Mungkin Ada kaitannya dengan Ini ya Pak Proses Kegiatan belajar Mungkin dari saya dulu Pak Yang tadi Disampaikan terkait Perbedaan Di Apa Masalah Kesehatan fisik Dan Masalah kesehatan fisik Secara Gangguan fisik Apa Gangguan sarap Gangguan sarap Iya Tapi saya izin Pak Tegu ya Saya izin Saya izin Saya minum Sambil minum teh Minum teh Monggo Monggo Pak Monggo Pak Tegu Makanya saya berharap Bersanding dengan teh Atau dengan kopi Tidak Dengan jajan ya Monggo Mungkin dari urean yang saya Jawab Di soal yang pertama ini Itu Menjabarkan terkait Kesehatan fisik dulu Pak Karena memang Di sisi Lain saya Sumbernya ada di Modul Sini Saya menguraikan Kesehatan fisik itu Disebabkan oleh Sakit yang Diderita Terluka Ketidakseimbangan Metabolisme Dan masalah-masalah Kesehatan lainnya Kemudian saya Kaitkan dengan Pendidikan Nah Guru yang baik Akan Dapat Menjelaskan Tingkat Pemahaman siswa Dan dapat Menyajikan Pembelajaran Secara menarik Sehingga Siswa mau belajar Dan Berpartisipasi aktif Dalam proses Belajar Dan pembelajaran Nah Dari Keterbatasan Keterbatasan Yang ada Dalam Kelainan fisik itu Harus Dipahami Sehingga Strategi Pembelajaran Yang memadai Dapat Dikembangkan Kemudian Saya urekan Lagi terkait Dengan Pemprosesan Informasi Beberapa Masalah Kesehatan Hanya Berakibat Pada Gangguan Fisik Namun Ada juga Gangguan Fisik Yang merupakan Kejala Dari Gangguan Saraf Dan Kelainan Saraf Ini menimbulkan Kesulitan Pada Koordinasi Gerak Serta Mengubah Pandangan Anak Tentang Dunia Anak-anak Ini Mungkin Mengalami Kesulitan Dalam Menentukan Arah Perjalanan Kemudian Kemampuannya Untuk Membaca Kata-kata Yang tertera Pada Suatu Halaman Berkurang Dan Tulisan Kata-kata Itu Seolah-olah Bergerak Dan Dari Kelemahan Penglihatan Ini Mungkin Juga Disertai Kelemahan Pendengatan Dampak Kelemahan Tersebut Terhadap Belajarnya Anak Bervariasi Dan Komplek Sehingga Muncullah Kesulitan Bagi Guru Untuk Mengkaji Performa Anak Dan Untuk Mengurangi Dampak Fisik Ketidak Mampuan Yang dapat Terjadi pada Indra Penglihatan Pendengaran Perabaan Kemudian Pengenal Rasa Dan Penciuman Serta juga Indra Internal Seperti Keseimbangan Dan Gerakan Serta Pengenalan Atau pengetahuan Tentang Letak Bagian-bagian Tubuh Dan Hubungan Antara Yang satu Dengan yang lain Jadi Memang Disini Hubungan Antara Kesehatan Fisik Dan Gangguan Saraf Itu Dilihatnya Dari Pemprosesan Informasi Yang Dilihat Dari Kejala-kejala Yang ada Gitu Pak Iya Ada Implikasi Yang berbeda Nanti Yang lain Di Bahasan Nomor Satu Juga Ada Yang Mau Menjelaskan Juga Boleh Saya Coba Menjawab Pak Mau Ibu Sinten Domas Ibu Domas Ibu Domas Soalnya Saya Sambil Lihat Dijawabannya Saya Juga Melihat Nilainya Ibu Domas Ibu Domas Nomor 18 Di Absensi Ya Iya Pak Untuk Nomor Satu Pertanyaannya Saya Bajakan Terlebih Dahulu Bedakan Antara Masalah Kesehatan Fisik Murni Dan Masalah Kesehatan Fisik Sebagai Kejala Gangguan Saraf Berikut Implikasinya Terhadap Pemprosesan Informasi Menurut Saya Untuk Masalah Kesehatan Fisik Murni Terjadi Karena Adanya Gangguan Atau Kelainan Pada Organ Fisik Dan Alat Indra Yang Sakit Sehingga Jika Dilakukan Pengobatan Juga Hanya Dilakukan Terhadap Organ Yang Mengalami Masalah Tersebut Pada Permasalahan Kesehatan Fisik Murni Biasanya Membuat Penderita Mengalami Kesulitan Dalam Motivasi Diri Dan Kesulitan Berpartisipasi Secara Normal Dalam Berbagai Kegiatan Masalah Kesehatan Fisik Murni Biasanya Penyakit Atau Kecelakaan Yang Dialami Oleh Penderitanya Sedangkan Masalah Kesehatan Fisik Sebagai Gejala Gangguan Syaraf Berarti Yang Mengalami Gangguan Adalah Syarafnya Jadi Jika Dilakukan Pengobatan Juga Yang Dilakukan Adalah Pada Syarafnya Tersebut Sehingga Jika Syarafnya Membaik Juga Kesehatan Fisiknya Ikut Membaik Biasanya Penderitanya Mengalami Kesulitan Memproses Informasi Secara Memadai Ketidak Mampuan Memproses Ini Dapat Terjadi Pada Seluruh Alat Indah Yang Berkembang Menjadi Masalah Yang Kompleks Dalam Fisik Seseorang Itu Sehingga Terakumulasi Dan Berdampak Pada Kemampuan Belajar Itu Jawaban Saya Ya Implikasinya Tetap Berbeda Antara Yang Murni Bahasa Saya Sebenarnya Murni Kalau Dibu Dicek Tidak Ada Bahasa Murni Bahasanya Hanya Gangguan Fisik Hanya Masalah Fisik Kalau tidak Salah Dibu Tetapi Kalau Gangguan Sarab Dibu Saya Menambahnya Menggunakan Bahasa Kesehatan Fisik Murni Karena Lebih jelas Murni Itu Semata-mata Karena Hanya Fisik Terima 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 Barangkali Yang Sudah Cukup Lalu Kita Masuk Di Pertanyaan Kedua Bagaimana Relasi Pendidik Dan Peserta Didik Dalam Seting Pembelajaran Anak Autis Modelnya Seperti Apa Yang Saya Minta Bagaimana Pendidik Dan Peserta Didik Hubungannya Seperti Apa Ini Di Buku Ada Kalau Ini Artinya Di Buku Bisa Bisa Diambil Dari Buku Menggunakan Bahasa Sendiri Atau Menggunakan Bahasa Buku Gampang Bisa Nah Lalu Kemudian Setelah Menjelaskan Bagaimana Relasi Hubungan Pendidik Dengan Peserta Pendidik Itu Selesai Saya Minta Kemudian Berikut Penjelasannya Tentang Teori ABC Jadi Jelaskan Dulu Hubungan Peserta Didik Dengan Peserta Didik Yang Autis Itu Seperti Apa Apakah Klasikal Atau Individual Atau Rame Rame Atau Bagaimana Sekirakan Dijelaskan Lalu Setelah Dijelaskan Itu Nanti Teorinya Itu Ada Teori ABC Yang Saya Minta Dan Teori Satunya Apa Hierarki Target Pembelajaran Anak Autis Dua Berarti Yang Satu Dari Fisi Kolob Lufas Yang Satunya Dari Dari Tidak Apal Dari Bahasa Yang Menggunakan Nama Sina Itu Yang Menggunakan Hierarki Bertingkat Itu Nah Itu Dijelaskan Ada Yang Menjelaskan Dengan Bahasa Sendiri Ada Yang Mengambil Dari Buku Itu Ada Di Teorinya Ada Tetapi Saya Lebih Paham Misalnya Yang Menggunakan Bahasa Sendiri Bahwa Lebih Gampang Menilai Bahwa Yang Bersangkutan Itu Bisa Mencerna Dengan Baik Bisa Memahami Dengan Baik Ada Yang Hanya Saya Tidak Tau Apa Membaca Soalnya Itu Kurang Lengkap Kurang Detel Atau Dianggap Sama Saya Kurang Paham Jadi Hanya Menjelaskan Teori Abisinya Saja Antisiden Di Konsekuen Itu Saja Yang Dijelaskan Tanpa Menjelaskan Apa Hirasi target Pembelajaran Untuk Anak Autis Itu Tidak Dijelaskan Padahal Bahasa Saya Insya Allah Secara Bahasa Itu Tidak Ada Polemik Kalau Mau Dipelemi Berikut Penjelasan Teori ABC Atau ABA ABA Applied Di High Analysis Analisis Atau Berarti ABC Dengan ABA Ini Satu Atau Yang Menggunakan ABA Dan Berarti Lain Dan Berarti Bukan Yang ABC Tadi Dan Hirasi Target Pembelajaran Sebagai Strategi Pembelajaran Untuk Anak Autis Mestinya Kan Dua Teori Ini Dijelaskan Ada Yang Menjelaskan Hanya Satu Tanpa Membelajaran Hirarki Ada Ada Yang Dua Duanya Ada Yang Hanya Menulis Hirarkinya Saja Jadi Hirarki Yang Bentuknya Merucut Piramid Itu Itu Saja Yang Dijadikan Jawaban Jadi Memindah Piramid Itu Ke Jawaban Tidak Dijelaskan Perjawab Padahal Kan Penjelasan Yang Saya Minta Itu Penjelasan Dari Teori Untuk Barangkali Yang Merasakan Ini Sudah Spesifik Artinya Barangkali Yang Merasa Hanya Menjelaskan Abisi Tidak Menjelaskan Hirarki Lalu Sekarang Mau Menjelaskan Yang Hirarki Itu Saya Persilahkan Saya Beri Ketempatan Waktu Untuk Menjelaskan Itu Barangkali Lupa Atau Tidak Istilahnya Tidak Secara Cermat Membaca Pertanyaannya Saya Sekarang Memberi Kesempatan Yang Kemarin Lupa Tidak Menjelaskan Teori Hirarki Dari Pembelajaran Untuk Anak Autis Ada Yang Berkenan Munggu Ada Yang Berkenan Dicek Di jawaban Masing-masing Mesti Ada Yang Tidak Menjawab Teori Hirarki Mesti Ada Coba Dicek Masing-masing Bisa Jadi Tapi Tidak Semua Ada Beberapa Tidak Mencatat Tetapi Ada Beberapa Nah Bagaimana Relasi Pendidik Dan Peserta Didik Itu Simpelnya Saja Artis Lalu Kemudian Ada Anak Misalnya Ada Anak Lima Autis Lalu Guru Atau Pendidik Menjelaskan Secara Klasikal Efektif Tidak Ini Bicara Efektif Dulu Bukan Bicara Tidak Darosan Akan Perjadi Tidak Efektif Tidak Tentu Akan Kurang Efektif Kalau Mau Jujur Jawabannya Tentu Akan Kurang Efektif Kalau Menggunakan Cara-cara Metode Klasikal Tentu Yang Paling Yang Paling Tentu Walaupun Jakat Akan Tidak Sempurna 100% Paling Tidak Piece To Piece Itu Dengan Satu Lawan Satu Itu Akan Lebih Maksimal Kepada Anak-anak Yang Mengalami Alkit Bermana Teorinya Teori Alkit Menjawab Yang Nomor Dua Ya Pak Boleh Saya Saya Cek Dulu Jawaban Pak Teguh Kemarin Soalnya Untuk Yang Soal Nomor Dua Ini Relasi Berarti Hubungan Terkait Pendidik Dengan Pestadidik Nah Disini Yang Ditanyakan Itu Settingan Atau Apa Yang Namanya Perencanaan Pembelajaran Anak Autis Dalam Penerapan Yang Diberikan Secara Teori ABC Sama ABA Kalau Dari Jawaban Saya Yang Dibatikan Atau 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 ABA Kalau Atau Berarti Sama Ya Pak Apakah Pak Teguh Menjawab Hierarki Kemarin Saya Menjawab Penjelasan Yang Hierarki Target Pembelajaran Ada Di awal Saya Menjelaskan Dulu Terkait Relasi Pendidik Dan Pestadidik Dalam Setting Pembelajaran Anak Autis Dalam Penerapannya Itu Diberikan Secara One One On One Artinya Satu guru Satu murid Kemudian Metode Atau Modelnya Ini Diajarakan Secara Sistematis Terukur Dan Terstruktur Serta Adanya Instruksi Yang Jelas Dan Konsisten Dalam Memberikan Arahan Dalam Penerapannya Tidak Terlepas Dengan Adanya Pro Dan Reward Tadi Ada Apa Istilahnya Kalau Anaknya Bisa Berarti Ada Hadiah Yang Diberikan Sebagai Penguat Perilaku Yang Dimunculkan Seperti Itu Nah Kalau Melihat Dari Teorinya Ini Yang Saya Lihat Di Buku Tujuan Teori ABC Atau ABA Ini Dan Hirarki Target Pembelajaran Itu Sebagai Strategi Pembelajaran Untuk Anak Autis Adalah Mengurangi Perilaku Yang Berlebihan Atau Tidak Perilaku Yang Kurang Baik Dikantikan Dengan Perilaku Yang Lebih Baik Sehingga Semakin Anak Memahami Berbagai Hal Di Sekitarnya Anak Semakin Bisa Melakukan Berbagai Hal Dan Mengejar Ketertinggalan Ketertinggalannya Selain Itu Tujuan Untuk Meminimal Apa Meminimkan Kegagalan Anak Dan Memaksimalkan Keberhasilan Anak Baik Dalam Hal Kemampuan Komunikasi Dua Arah Yang Aktif Kemudian Sosialisasi Menghilangkan Atau Meminimalkan Perilaku Yang Tidak Wajar Mengejar Materi Akademik Dan Kemampuan Bantu Diri Atau Bina Diri Seperti Itu Pak Ya Lebih Utama Mana Sosialisasi Atau Ilmu Bagi Anak Autis Lebih Sosialisasi Dulu Biar Diterima Sama Lingkungan Sosialisasi Dulu Ya Daripada Pengetahuan Mungkin Agak Ini Agak Imbang Sebenarnya Cuman Kalau Mendominasi Kalau Misal Sosialisasi Mungkin Interaksi Sama Masyarakat Saya Ganti Lebih Ke Pengetahuan Dulu Berikan Ilmunya Dulu Ya Maaf Ya Di Hirarkinya Itu Di Dasar Itu Ada Tiga Bagaimana Dirinya Apa Membantu Dirinya Itu Salah Satunya Lalu Kemudian Ada Pengetahuan Lalu Di Atas Itu Sosialisasi Itu Untuk Anak Autis Jadi Sosialisasi Itu Saya Sempat Bertanya Tentang Tentang Teori Beberapa Teman Yang Memang Alih Saya Sempat Saya Menjawab Bahwa Sosialisasi Dulu Daripada Pengetahuan Sebab Dengan Sosialisasi Itu Kan Anak Akan Mudah Belajar Dari Pengalaman Lingkungan Ini Pandangan Kita Yang Normal Sebenarnya Pandangan Kita Yang 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 Gampang Menerima Lingkungan Sebagai Guru Yang Gampang Menerima Keadaan Atau Kondisi Apa-apa Saja Sebagai Tantangan Lalu Kita Sebagai Orang Yang Bisa Mengkonstruksi Itu Sebagai Sebuah Tantangan Lalu Bagaimana Kita Menyelesaikan Itu Itu Kan Berangkat Dari Sosialisasi Interaksi Dengan Hanya Sama Misalnya Dengan Pengetahuan Kita Belajar Ini Itu Akan Menjadi Pengalaman Bagaimana Kita Menyelesaikan Memproses Atau Memecahkan Sebuah Masalah Sama Tetapi Konteksnya Antara Yang Normal Dengan Yang Autis Itu Tentu Akan Berbeda Puncak Di Autis Bagaimana Besar Tadi Ini Bisa Berinteraksi Dengan Tidaknya Dengan Lingkungan Keluarganya Di Tahap Yang Parah Itu Anak Autis Itu Hanya Dunia Sendirinya Saja Yang Ada Kok Ilmu Yang Mau Dipelajari Dunia Sendirinya Saja Yang Kurang Begitu Jadi Teori Ini Memang Sudah Teruji Artinya Tidak Ada Kalaupun Misalnya Mau Menggugat Ya Menggugat Tetapi Sudah Banyak Di Uji Apakah Bahwa Memang Ilmu Itu Dari Guru Atau Atau Apa Gimana Caranya Itu Didahulukan Sebagai Apa Sebagai Tandar Kedua Sebagai Tangga Kedua Dari Yang Tinggai